Oke yang pasti di musik jengkri yang pasti ngebaran kita Tama dan Ada Vera dan tadi kita udah janji bakal ada bintang tamu yang keren ya Iya dan pastinya stand it alone gitu ya Jadi temen-temen tadi udah menyaksikan video clipnya mereka gitu ya Inilah apa namanya kayaknya udah pada gak sabar di instagram kita Langsung tanggil aja nih Bener jadi udah banyak banget Ayo mas apa namanya aku udah pengen liat nih stand it alone Oke langsung aja stand it alone Halo Waduh Ganteng ini Aduh ganteng-ganteng banget sih Waduh Keren sekali ya memang ya Ya itulah anak popang tuh begitu Fer Dedeget gimana nih Awan B nya popang juga tapi udah bubar ya Oh udah bubar Iya Aduh salah satu influence gue juga sebenernya pernah ngarep lagu mereka sih Iya Makanya Tahun berapa coba Ya tahun-tahun 2015 2016 nih waktu itu aku 16 2016 Oke Stand hair alone Waduh Halo selamat malam ini Iya selamat malam ya Selamat malam Oke 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 Di perengkalan duduk personilnya siapa nih A dari yang Saya Ochan di gitar vokal Ini mas Ochan oke Saya bang di bass vokal Bass vokal oke Ini enaknya panggilnya mas bang atau A ya A A Sayang itu Sayang boleh Itu di belakang aja bisa gak Yang penting gak ada yang punya ya Fer Gak ada ya gak ada ya Nanti kamu dikira belakor Jangan Bebas bebas mau A mau mas Oke 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 Ini ini kayaknya personilnya kurang satu ya bener ya Ada dua Kurang kurang dua Kurang dua lagi Tadi mungkin di luar lagi lagi ke apa Bagi prepare ya Boleh 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 Prepare atau sama cewek Oke 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 siap 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 Tentang stand and alone gitu ya Filosofi dari stand and alone ini berdiri pada tahun 2010 Sepuluh ya bener jadi memang udah seni hari juga Iya udah 8 tahun Itu pertama kali dikasih nama stand and alone Apa ada sebelumnya Belum serian alone sih Belum sebelumnya belum stand and alone Iya apa tuh kira-kira Apa ya Jangan lah Jangan Masa lalu ya Masa lalu Udah move on berarti Anak kom A ngobrol Move on move on tuh ya gampang Cepet ya Cepet dong ya Aduh curhatannya Oke Stand and alone Apa namanya filosofinya kenapa ini Stand and alone itu Kan berdiri sendiri tuh Bener Jadi kita itu Bukan kita sih Dulu saya sama drummer yang belum datang ya Saya sama drummer itu Kalau kemana-mana tuh suka sendiri Maksudnya Di tongkrongan itu Kita selalu Di Di pandang sebelah mata lah gitu lah Di pandang sebelah mata kita Tapi kita pengen membuktikan kepada mereka Kita sendiri juga bisa 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 menjadi sesuatu Mereka memandang kita Kita apapun yang kita lakukan Selalu dipandang negatif Tapi buktikan ya Bahwa kita bisa menjadi sesuatu lah Dari yang Dari yang mereka anggap negatif itu Luar biasa ini filosofinya Meski kami selalu dikucilkan Oh iya benar-benar Benar-benar Relax Oh iya relax dulu Oke Ini udah punya pacar semua Berapa? Oh ala vera Kalau saya sih Belum 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 disini ya Gak tau di belakang ya Kalau pacar juga belum 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 ya Tapi istri Benar juga Benar juga Iya 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 Apa namanya Dari sekarang Sterneklon kan sudah ada Delapan tahun ya Di apa Tanah air ini Terus Kalian udah punya berapa album sih? Baru satu album Satu album Satu album dan tahun ini Insya Allah Album kedua Insya Allah Album kedua Boleh dong ah diceritain Albumnya tentang apa Album yang pertama apa Yang kedua nih Yang kedua Yang kedua itu ceritanya Benang merahnya gak jauh sama album pertama album pertama itu judulnya Melodic Childish Melodic Childish Melodic Childish Melodic Childish Dan album kedua ini namanya Playground Jadi gak beda jauh lah Sedikit kekanak-kanakan Oke Playground ya Kenapa dia sukanya kekanak-kanakan gitu Kenapa ya Kenapa ya Karena anak-anak itu Apa semua tontonan Semua permainan anak-anak itu bisa Bisa menjadi obat stress buat kita sih Orang dewasa gitu Nah itu Benar-benar Kita ini udah berumur Eh berumur gak sih Enggak ya belum Belum berumur Tapi kita suka nonton acara kartun gitu kan Maksudnya itu Kita di pekerjaan udah Mumat gitu udah stress Terus kita nonton kartun jadi Fresh lagi Hiburan ya Itu Luar biasa memang Kayak gitu aja bisa dijadiin album loh Bener Hiburan gak Terus kalo apa Influence kalian dalam bermusik ini Siapa sih yang paling berperan gitu Siapa sih Kalo saya sih Dalam musik 10 year loan Banyak mengadopsi dari Blink 182 Kalo saya sih Kalo saya sih banyak Kalo dari luar ya Pasti gak beda jauh lah Gaya Blink Gaya Sam 41 gitu kan Gak beda jauh Tapi saya kebanyakan untuk Nada saya lebih ke Musik Hasunda ada Dul Sumbang Musik Hasunda Bener Dul Sumbang Saya gak tau ngefans aja gitu sama Dul Sumbang Soalnya Lagunya itu gampang diinget Terus unik Bener Dan Kenapa gak bisa saya ambil contoh yang baiknya gitu Untuk di musik 10 year loan sendiri Luar biasa Searifan lokal ya Searifan lokal Makanya jadi gampang diinget gitu loh Bener Easy listening banget gitu Jadi abis ini kita bakal tanya-tanya lagi seputar tentang perjalanan dari stand-alone Jadi teman-teman dari rumah Tetep saksiin musik jeng jering Karena abis ini kita bakal iklan dulu Iklan dulu Ini kita bakal tanya-tanya lagi Karena mereka abisnya ada persoalan lagi gitu ya Bener-bener Oke jangan kemana-mana tetep di musik jeng jering Jangan hidup Biar